Horas guys welcome back to my channel jadi di video kali ini seperti yang udah kalian di judul kita akan membuat video tentang kesalahan-kesalahan saat memakai toner gitu ya jadi abis nonton video ini kalian bisa tidur dengan nyenyak begitu aku bakal rangkum kesalahan-kesalahan orang saat memakai toner yang paling umum terjadi ya jadi kalau misalnya kalian ngerasa produk kalian, eh produk kalian, toner kalian gak terlalu bekerja secara maksimal mungkin bukan salah tonernya ya mungkin aja mungkin kalian aja ya cara-caranya itu kurang tepat makanya begitu cara penggunaannya lebih tepatnya gitu jadi alangkah baiknya sebelum kalian pakai toner tuh kalian harus tahu dulu cara penggunaannya dengan tepat gitu ya kan JBR gak sia-sia ya kalian udah beli toner yang mahal-mahal gitu kan tapi ternyata gak terlalu gak bekerja maksimal di kulit kalian kan sayang-sayang duit kalian kan ya makanya tonton video ini sampai habis ya oke tanpa berpanjang lebar lagi kita langsung ke kesalahan pertama ya kesalahan yang paling umum, yang paling pertama adalah kalian itu gak cuci muka dulu sebelum pakai toner ya biskent biasanya ada kan tuh orang kalau misalnya mau pakai toner tuh cukup dengan membersihkan mukanya dengan micellar water ya atau cleansing gel gitu atau apalagi itu sebenarnya itu salah guys karena sebenarnya emang bisa membersihkan cuman gak menyeluruh gitu cleansing oil atau micellar water seperti itu ya jadi harus dituntasin lagi dengan facial wash atau facial foam gitu jadi kalian harus cuci muka lagi begitu untuk membersihkan muka kalian secara menyeluruh gitu agar tidak ada kotoran atau sisa debu-debu yang tersisa gitu di muka kalian gitu jadi kalian tuh harus tuntasin dulu pembersihkan muka kalian gitu jangan cuma sekedar memakai micellar water doang harus pakai sabun cuci muka gitu facial wash atau facial foam begitu agar lebih bersih menyeluruh sampai ke dalam begitu agar toner kalian juga lebih meresap ke dalam begitu adik-adik ngundul dulu paham gak dan kesalahan kedua itu adalah penggunaannya cara penggunaan itu kalau biasanya ada tuh orang kan apa itu namanya kesalahan umum lah istilahnya gitu pakai toner itu digosok-gosok digosok-gosok atau di apa namanya ini di usap-usap begitu ya itu sebenarnya salah ya karena itu bisa menyebabkan menyebabkan kulit kalian tuh tergesek-gesek iritasi jatohnya nanti ya jadinya jadi tuh cara-cara pemakaian lebih tepatnya itu adalah ditaruh di kapas atau di tangan langsung ya terus ditepuk-tepuk aja gitu secara perlahan jangan ditampar juga muka lu gak salah apa-apa ditampar gak suka aja jodok-jodokin ke tembok muka lu jadi ya itu aja jadi begitu caranya jadi kalian aku contohin kalian taruh tonernya di tangan kalian atau di kapas gitu jangan ya sayang ya gitu tadi aku bilang kan terus di apa itu namanya di apa tangan kalian kalau misalnya kalian pakai tangan tangan-tangani usap-usap pelan-pelan agar agar menjadi hangat gitu lu tepuk pelan-pelan gitu ke muka gitu kalau misalnya aku kan aku lebih sering makanya di tangan langsung karena kan di tangan tuh suhunya hangat ya jadi bisa kalau misalnya ditaruh di tangan dengan suhu hangat dari tubuh gitu lebih apa sih agak akan cepat membantu apa sih namanya lu mah maaf bentar 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 jadi suhu tubuh yang hangat suhu tubuh yang hangat itu akan membantu persapan produk itu agar lebih lebih cepat menyerap gitu agar penyerapan juga lebih maksimal gitu ya gitu dan itu alasan pertama alasan kedua juga karena saya medit ya karena saya pelit kalau misalnya kalau misalnya saya taruh di kapas ter lebih nyerep di kapasnya gitu jadi kalau misalnya saya ternyata tangan kan sisanya kan tetap ke tangan saya jadi tetap-tetap ke tebus saya gitu jadi kemeditan saya kepeditan saya tidak sia-sia begitu jadi begitulah jangan digusok-gusok-gusok di usap-usap ya tapi ditepuk pelan-pelan aja gitu cara tepatnya kesalahannya ketiga yang paling umum juga ya semuanya umum sih goblok adalah kalau misalnya toner kalian mengandung alkohol kalian taruh di apa sih Mekan juga pakai di mata sebenarnya itu salah sekali lagi ya pokoknya kalian harus cek dulu tuh bahan-bahan di toner kalian mengandung alkohol tangga kalau mengandung alkohol jauhkan atau jangan sampai mengenai mata gitu hindari area mata intinya karena kulit area mata itu lebih sensitif ya dari area-area lain di wajah ya jadi ya pokoknya gitu kalau misalnya kulit terkena bahan-bahan yang mengandung alkohol niscaya akan jadi kering makin kering itu makin kusam gitu jadi ala dan ujung-ujungnya bakal timbul garis halus kerutan gitu kan nggak mau kan ya niatnya mau glowing niatnya mau jadi lembab kulit eh malah jadi tua kerutan gitu kan nggak mau kan ya pokoknya gitulah hindari area mata kalau misalnya toner kalian mengandung alkohol begitu kesalahan terakhir yang paling umum paling sering umum terjadi adalah setelah pakai toner atau skincare kalian tidak menutup rangkaiannya dengan moisturizer atau lembab gitu ini kesalahan aduh yang paling ah gitu lah pokoknya karena posterizer itu fungsinya untuk mengunci kelembapan di kulit begitu jadi kalau misalnya kalian cuma pakai toner tapi tidak dikunci kelembapannya sama aja sia-sia gitu kalau misalnya kalian tidak menggunakan moisturizer dan tidak mengunci kelembapan ya setelahnya gitu ya udah sia-sia aja itu apapun yang kalian pakai di sebelumnya itu skincare-nya gitu sia-sia aja nggak bakal ada efeknya gitu kalian jadi wajib banget kudu kalian tutup dengan kalian tutup rangkaian skincare kalian dengan moisturizer gitu atau sunscreen di siang hari gitu itu wakuk pokoknya wajib lah jadi ibaratnya gini nih kalian punya rumah gede gedong gitu rumahnya terus di dalamnya ada harta bergelimpahan gitu tapi nguncinya kalian nggak bener ngunci pintunya ngunci rumah kalian gitu ya hasil diambil orang lah gitu karena tanya-tanya udah rampas semua orang itu paham nggak maksud aku ya beda gitu jadi sama aja kayak kulit jadi setelah kalian pakai investasi muka pakai toner maki segala macam itu kalian harus kunci dengan moisturizer agar kelembapan di muka kalian tuh kalau di wajah kalian itu terkunci gitu agar senantiasa terhidrasi gitu muka kalian paham nggak itu pokoknya gitu lah jelasinnya susah Oke itu dia kesalahan-kesalahan yang sering banget terjadi saat memakai tonernya aku tahu nih video kayaknya bakal singkat banget ya tapi aku cuma pengen berbagi berbagi info aja jahatnya gitu kan ya pokoknya gitulah Oke pesanku kepada kalian semua tetap sama tetap jaga kesehatan tetap bebek terapkan 3M ya tidak bosan-bosan aku mengingatkan kepada kalian ya oke thanks for watching see you at next video bye